Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari seris terbaru yang berjudul Night Has Come, episode 3. Buat yang belum menonton episode sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar paham dengan alur ceritanya. Saya sudah menyertakan link di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, saya mau ingetin kalau konten ini full spoiler. Jadi Mimin harap kalian tetap menonton seris aslinya untuk menikmati pengalaman berbeda dari sekedar menonton alur ceritanya saja. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Episode 3 diawali dengan memperlihatkan para peserta yang berada di gedung. Saat itu, mereka mendapatkan notifikasi dan pengumuman bahwasannya Budi telah dieksekusi. Dan setelah diidentifikasi, ternyata Budi adalah identitas warga. Lalu kemudian, diperlihatkan peserta atau murid yang mendaki gunung tiba di gedung tersebut. Mereka semua pun bertanya-tanya, di mana Budi dan apa yang telah terjadi kepadanya? Santi pun mengatakan, kalau Budi telah tewas saat mencoba memeriksa garis pembatas di gunung itu. Saat itu ia tergelincir dan melewati pembatas yang ditetapkan. Alvin pun menanyakan, apakah mereka sudah meminta tolong oleh warga di pedesaan di sana? Indra pun menjawab, kalau mereka tidak bisa sampai ke desa karena garis yang tidak sampai di sana. Dan hal itu berarti, mereka semua harus terkurung di sana sampai permainan benar-benar berhenti. Scene kemudian berpindah, di mana memperlihatkan Nina dan juga Sarah. Di sini Nina menyalahkan dirinya, karena gara-gara dia, Budi tewas. Nina lah yang membuat ide untuk mendaki gunung meminta tolong kepada penduduk desa di sana. Sarah pun mencoba menenangkan Nina, kalau ia tidak perlu menyalahkan dirinya sepenuhnya. Mereka pergi, karena kemauan dan mengajukan dirinya sendiri. Nina juga tidak tahu, kalau tidak ada jalan keluar di gunung itu. Sarah pun mengajak Nina untuk mencari jalan keluar lain. Yakni harus benar-benar memainkan permainan ini dan menemukan mafia agar permainan bisa berakhir. Lalu kemudian, diperlihatkan Indra yang termenung dan bingung harus memvote siapa saat itu. Lalu tiba-tiba, telepon di ruangan itu pun berdering. Indra sontak langsung mengangkatnya, namun tidak ada suara. Hal itu juga diikuti dengan telepon lain, yang mulai berdering satu per satu. Di sisi lain, Nina dan Sarah berpapasan dengan Adit. Nina pun menanyakan kemana Adit mau pergi. Adit kemudian menjawab kalau ia sedang dipanggil oleh Alvin dan kawan-kawan. Nina sempat menyarankan Adit untuk tidak menemui mereka atau ia akan dibully lagi. Namun Adit menolak karena ia merasa tertekan dan takut kepada Alvin dan kawan-kawannya. Lalu kemudian, Nina dan Sarah mendengar suara telepon berdering dari arah ruangan kantor. Ia pun masuk ke sana dan melihat Indra sedang marah-marah memukul telepon itu. Saat Nina ingin mengangkat telepon itu, Indra tiba-tiba melarangnya. Indra mengatakan kalau semua itu sia-sia karena telepon itu berdering palsu. Semua kabel di telepon itu tidak pernah terhubung sama sekali. Sementara itu, Sarah yang mengecek semua dokumen-dokumen di sana ternyata juga kosong. Di sisi lain, Adit pun akhirnya menemui Alvin, Rudy, dan Doni di kantin gedung tersebut. Adit pun dijamu makanan kesukaannya di sini. Alvin kemudian menanyakan permainan apa yang saat ini mereka mainkan. Dan apa yang mereka harus lakukan agar bisa memenangkan permainan itu kepada Adit. Hal itu Alvin tanyakan, karena Adit dikenal sangat mahir dalam urusan bermain game. Namun, Adit juga tidak mengetahui dan ia baru juga melihat permainan seperti itu. Tapi yang pasti, permainan itu adalah permainan mafia secara real life, di mana identitas seseorang tidak akan terungkap sampai mereka mati. Alvin kemudian menanyakan, kenapa Joko bisa mati padahal dia adalah seorang mafia? Joko pun menjelaskan, kalau tugas mafia memang harus mengeksekusi seseorang. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa mafia itu membunuh Joko yang seorang mafia juga, alih-alih membunuh warga lainnya? Mafia pasti memiliki alasan tersendiri, kenapa ia melakukan hal itu. Sin kemudian berpindah, di mana memperlihatkan peserta lain, yang berkumpul di dalam kamar mereka. Mereka semua pun tegang, karena penutupan pemungutan suara akan tertutup, dan mereka nggak tahu harus memilih siapa. Mereka pun takut, kalau di antara mereka akan ada yang mati malam itu. Santi kemudian menyuruh Arlan untuk memanggil Indra. Apakah mereka semua harus memilih, atau tidak malam itu? Di sisi lain, Susi dan Arif berada di ruang UKS. Arif saat itu membalut kaki Susi, yang memarakibat terkilir saat mendaki gunung sebelumnya. Susi pun menyalahkan dirinya atas kematian Budi. Seandainya saja ia waktu itu tidak berpura-pura kuat, maka mereka semua akan memutuskan tidak melanjutkan perjalanan. Dan hal itu pasti membuat Budi tidak tewas. Arif pun berusaha menasehati Susi, dengan mengatakan, kalau itu bukan salahnya. Mereka semua bertanggung jawab saat itu. Mereka melihat kematian Budi, namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat kebijaksanaan, dan pemikiran Arif yang begitu dewasa, membuat Susi semakin jatuh cinta kepadanya. Sementara itu memperlihatkan Nina, Sarah, dan juga Indra. Nina pun bertanya-tanya, siapa pencipta permainan ini? Dan alasan ia membuat permainan mematikan seperti itu. Pencipta permainan itu pasti peserta di dalam permainan itu juga. Dan pertanyaannya siapa yang begitu tegak memasukkan mereka ke dalam permainan itu, dan tegak membunuh teman-temannya sendiri. Lalu diperlihatkan, peserta yang ada di kamar itu. Saat itu, Bagas mencurigai Alvin dan kawan-kawannya, karena mereka sering merundung siswa-siswi yang lain. Namun salah satu di antara mereka, yang kita sebut saja Nala, berbeda pendapat. Ia mengatakan, bahwa insting dari seorang mafia adalah membunuh warga lainnya, dan mereka bisa belajar dari pemungutan suara kemarin. Ia mengatakan itu, sambil melihat dan menyinggung Ana. Analah yang pertama kali meyakinkan dan menyuruh semua peserta untuk memvote Anto saat itu. Ana pun membela dirinya, kalau ia benar-benar bukan mafia. Ia menyuruh mereka, karena ia tidak tahu permainannya seperti itu. Di sini, Ana pun berdebat dengan Santi. Santi menuduh Ana mafia, karena Ana kemarin menuduh Anto adalah mafia, yang sebenarnya adalah warga. Lalu kemudian, Ana mempunyai alasan dan menuduh Santi juga mungkin mafianya. Ia melihat bahwa ia sengaja mendorong Budi agar tergelincir dan melewati garis pembatas di gunung itu. Peserta yang lain pun sontak bertanya-tanya tentang kebenaran itu. Namun di sini, Santi membantah. Ia mengatakan kalau ia tidak bermaksud mendorong Budi. Santi sendiri hampir mati saat mencegah Budi tergelincir waktu itu. Mereka berdua pun saling menuduh dan akhirnya dilerai oleh Robi. Sin kemudian berpindah di mana Alvin yang seolah-olah baik kepada Adit lantas mengambil HP-nya. Alvin ingin melihat apakah Adit memihak kepadanya atau justru ia dendam dan memvote Alvin di HP-nya. Namun untungnya, permainan itu merahasiakan hal itu semua di mana kita tidak bisa mengetahui peserta mana yang kita vote. Tidak berhenti sampai di situ, Alvin mencoba memvote Adit di HP milik Adit sendiri. Namun permainan itu mengetahuinya dan gagal untuk memilih diri sendiri. Di sisi lain, Arlan pun menemui Indra dan memberitahunya kalau peserta lain akan melakukan pemungutan suara. Namun Indra kurang setuju dengan mereka karena sebelumnya Anto mati karena melalui pemungutan suara. Dan Indra tidak mau kalau harus ada yang menjadi korban lagi. Nina kemudian mengatakan kalau mereka tidak boleh melakukan pemungutan suara itu. Indra pun akan membujuk mereka semua untuk tidak melakukan hal tersebut. Sementara itu, Nina bertanya-tanya tentang keberadaan Adit yang tak kunjung pulang. Di saat menemui Alvin dan kawan-kawan. Singkat cerita, Indra dan peserta lainnya pun ke kantin dan menemukan Adit sedang disiksa oleh Alvin, Doni, dan Rudy. Indra pun kemudian akan membawa Adit. Namun Alvin menghentikannya dan mendorong Indra. Di sini, Arif pun membela Indra. Lalu kemudian, terjadi aksi baku hantam antara Arif melawan Alvin dan kawan-kawan. Singkat cerita, Arif pun dapat mengalahkan mereka dan membuat Alvin mengakuinya. Namun, di saat mereka semua ingin pergi, tiba-tiba Alvin mengambil gunting dan ingin menyakiti Arif. Namun beruntungnya Indra dapat menghentikan itu dan di sini Nina pun turun tangan untuk menghentikan itu semua. Nina meminta Alvin untuk menggunakan akal sehatnya, di mana mereka semua harus bekerja sama untuk mengalahkan permainan itu. Nina juga berjanji tidak akan memberitahukan kejadian itu kepada peserta lainnya yang bisa membuat peserta lainnya pasti curiga kepada Alvin. Ia pun meminta mereka bertiga untuk ikut berkumpul di aula pertemuan membahas masalah pemungutan suara itu. Singkat cerita, berkumpullah mereka semua di aula pertemuan di 44 menit waktu tersisa sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Saat itu, Indra menyarankan mereka untuk tidak memilih, karena jika mereka memilih, maka akan ada yang terbunuh, sedangkan jika tidak ada peserta yang dipilih, maka pasti mereka semua akan selamat. Nala pun mengatakan, bagaimana mereka bisa percaya ke mereka semua dan mengantisipasi ada peserta yang memilih secara diam-diam. Indra pun memiliki ide, di mana ia ingin mengumpulkan semua HP siswa agar mereka semua tidak dapat memilih. Lalu mereka semua pun setuju, termasuk Alvin. Alvin kemudian mengambil sebuah wadah dan menyuruh semua peserta untuk memasukkan HP mereka ke dalam tempat itu. Lalu mereka pun kemudian menunggu sampai batas waktu pemungutan suara berakhir. Donnie pun cukup panik dan memastikan apakah mereka akan baik-baik saja, apabila tidak memilih. Lalu kemudian waktu pun menunjukkan tengah malam. Mereka semua pun terlihat sangat senang, karena tidak ada pengumuman dan mereka semua baik-baik saja. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba sirin pengumuman pun berbunyi. Pengumuman itu mengatakan bahwa peserta harus memilih dan mengidentifikasi mafia. Lalu kemudian terlihat salah satu murid yang tewas akibat terjun dari ketinggian. Ia dieksekusi karena melanggar peraturan, yaitu tidak memilih atau mengidentifikasi mafia. Lalu setelah itu, diikuti satu persatu peserta lainnya. Lalu semua peserta pun mulai panik dan berusaha mengambil ponsel mereka. Sementara itu, diperlihatkan Alvin yang secara diam-diam ternyata telah mengambil ponselnya dan tidak ikut mengumpulkannya. Sementara itu Indra pun lemas, karena bisa dikatakan dialah yang bertanggung jawab atas ide bodoh itu. Lalu diperlihatkan salah satu peserta yang bunuh diri dengan terkena korsleting listrik. Hal itu membuat lampu di aula itu mati. Hal tersebut makin membuat para peserta makin panik. Mereka pun harus berpacu dengan waktu sebelum ditetapkan sebagai melanggar peraturan dan akan dieksekusi. Dan series Night Has Come episode 3 selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan berkomentar sebanyak-banyaknya agar saya semangat melanjutkan episode selanjutnya dari series ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.